Kondisi Alisa Subandono semakin memburuk akan dilarikan ke luar neki oleh Dudi Harlino. Terima kasih telah menonton! Hal itu dikarenakan Alisa Subandono mengunggah fotonya di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam mengunggahan tersebut, Alisa Subandono terlihat kurus seperti orang yang sedang sakit. Kabar mengenai Alisa dibawa Dudi Harlino keluar negeri disampaikan oleh kanal Youtube Sensasi Seleb. Video dalam kanal Youtube tersebut diberi judul, Kondisi semakin memburuk Alisa Subandono akan dibawa keluar negeri oleh Dudi Harlino. Lentas benarkah kabar tersebut? Dalam video yang berdurasi 4 menit, 41 detik itu menampilkan foto Dudi Harlino dengan Alisa Subandono dan mobil ambulans. Narator dalam video tersebut berasumsi bahwa Alisa Subandono sedang sakit parah sehingga Dudi Harlino membawanya ke rumah sakit luar negeri. Kini istri dari Dudi Harlino terbaring Mbak Tengkorak, tangis istris Dudi melihat tubuh sang istri Alisa Subandono semakin kurus kering, ucap narator dalam video tersebut. Meskipun video itu menampilkan foto Dudi Harlino dan Alisa Subandono, tapi foto tersebut merupakan foto yang sudah diedit sehingga dapat mengecoh penonton untuk mempercayai video tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran melihat dari akun media sosial Instagram Alisa Subandono dan Dudi Harlino, keduanya masih menyimpan foto bersama. Bahkan dilihat dari postingan Instagram terakhir Dudi Harlino yang diunggah pada 2 Maret 2023, ia terlihat berfoto mesra dengan istrinya Alisa Subandono yang tampak sehat. Maka dapat dipastikan kabar mengenai Alisa Subandono yang sakit para dan dilarikan ke luar negeri adalah kabar bohong atau poaks. Bikin mewek surat haru Alisa Subandono untuk Dudi Harlino. Anak pertama Alisa Subandono dan Dudi Harlino, Muhammadir Gantara Arlindra Harlino atau yang agak bisa Pak Rendra, menginjak usia 8 tahun. Alisa Subandono membuat satu surat yang disampaikan untuk anaknya itu. Dalam surat yang diunggah di Instagram miliknya, Alisa Subandono mengenang saat berada di ruangan operasi untuk melahirkan sang buah hati. Surat kecil untuk Rendra teruntuk Muhammadir Gantara Arlindra Harlino, mungkin sekarang abang belum tahu bunda menulis ini untuk abang. Tetapi suatu hari nanti, abang akan membaca surat kecil ini. 8 tahun telah berlalu, masih terekam dengan jelas bagaimana di ruang operasi saat itu. Menunggu kelahiran yang selama ini dihentikan, buka Alisa Subandono. Anak pertama bunda yang merubah segalanya, warna-warna baru yang dipancarkan. Membuat hidup ini terasa lebih indah. Banyak doa dan harapan yang bunda sematkan untuk abang, namun segalanya perlu disertai dengan usaha. Insya Allah bunda dan ayah akan selalu berusaha untuk mendampingi, membimbing, mengajarkan, menuntung, serta melidik abang. Sambungnya lagi. Gak cuma sampai disitu saja, Alisa Subandono juga mengucapkan terima kasih kepada anaknya karena sudah menjadi yang terbaik versi dirinya. Semangat untuk terus belajar bersama tanpa letih dan cepat menyerah, hari ini bunda ingin berterima kasih sama abang. Terima kasih karena abang sudah berusaha yang terbaik selama ini. Terima kasih karena abang kumbu menjadi jauh lebih baik dari ayah dan bunda. Terima kasih atas segala kebahagiaan yang abang selipkan setiap saat. Terima kasih karena gadiran abang, bunda merasakan bagaimana menjadi seorang ibu bebernya lagi. Alisa Subandono juga menyampaikan rasa syukur karena sebelum hari ulang tahunnya, anaknya bisa menyelesaikan Al-Quran. Alisa Subandono kala itu menahan untuk tidak menangis. Ia juga berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dipikirkan anak yang luar biasa. Terima kasih atas segala kebahagiaan yang terbaik. Tubuh Alisa Subandono disebut kurus karena sakit, Dude Harlino ajak warganet saling mendoakan. Dude Harlino akhirnya buka suara soal gosik miring yang menikmati istrinya Alisa Subandono. Ibu dua anak itu diisukan tengah sakit lantaran tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Melalui live Instagram, pasangan suami istri itu menanggapi isu miring soal kondisi kekehatan Alisa Subandono. Dude Harlino dan Alisa Subandono rupanya telah mengetahui kabar tak pedas yang beredar. Alih-alih marah keduanya justru menanggapi dengan santai. Rame banget itu serulah rupanya kata Dude Harlino seperti dikutip dari akun Instagramnya. Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja, sampai ada beberapa temen nanya tuh Ica kenapa, Ica kenapa, padahal Ica di rumah lagi angkat barbel ya. Beber Dude Harlino sambil tertawa. Terkait isu tersebut, Dude Harlino menyebutkan sebagai bentuk perhatian banyak orang terhadap anak istri. Menurut Alisa Subandono gosip soal kondisi kesehatannya itu berembus sejak bulan Ramadan. Sebenarnya awalnya dari situ sih, pas bulan Ramadan itu dari dulu kan cuman kan mungkin beberapa tahun terakhir karena pas Ica masih nyusuin. Baru hamil jadi gak terlihatan, ucap Adisa. Pesinetron 30 tahun itu mengungkapkan berat badannya memang turun sehingga tubuhnya terlihat lebih kurus. Namun bukan karena sakit, melainkan banyaknya aktivitas yang dilakukan saat berpuasa. Aktivitasnya banyak, berat turun, dan ya wajar ya karena puasa kan lanjut Alisa. Di kesempatan yang lain, Dude Harlino juga menjelaskan bahwa mereka tidak ambil pusing dengan gosip uling yang beredar. Ia justru mengajak warganet untuk selalu mendoakan dan menjaga kesehatan. Kita dengar itu lucu-lucu aja ya, menurutnya. Bersiang dan sehat, ada hal-hal yang sudah lah kita ketawain adalah kata Dude. Kita sering mendoakan ya teman-teman, jaga pulang makan segala macam. Kita juga dalam keadaan sehat, tandasnya. Terima kasih telah menonton!